Nah itu Itu Hai Assalamualaikum Bagaimana kebar kalian hari ini Semoga baik saja Selalu dan tentunya berbahagia Oke Hari ini tuh aku mau membuat Lapis Tapi lapisnya itu agak beda ya Karena ini adalah lapis nangka Nah ini nangka Bahan utamanya itu adalah Santan Ini santan 2,5 liter Terus Nangka Karena Bahan utamanya adalah nangka ya Nangka Lapis nangka ya pakai nangka gitu Ini nangka aku pakai sekitaran 300 gram Terus dipotong kecil-kecil kayak gini Lalu Bahannya ya ada Tepung beras Ini tepung beras 500 gram Ini 500 gram Tepung beras ya Merk Rosebrain Terus ada tapioca atau aci Juga 500 gram ya Perbandingannya adalah sama Satu banding satu yaitu Tepung beras 500 gram Dan tepung aci 500 gram Nah untuk gula Mari kita akan timbang gula Gulanya itu 600 gram Oke kita akan timbang gula 600 gram 600 gram itu 6 on Ini mangkoknya cukup enggak 500 gram dulu Ini 500 gram dulu Karena mangkoknya takut tumpah Dan ini santannya itu 2,5 liter Atau 2500 mili Cara membuat itu Gampang banget ya Ini kan santan Udah jadi Kalian mau pakai santan asli Atau santan Kemasan itu Terserah Ini gula Dimasukin Bentar Ini kurang 100 gram Ini udah pas 600 Dan ini nanti akan kita didihkan Jangan lupa Diberi garam Garam Secukupnya Garam ya Ini garamnya segini aja ya Tadi kan juga udah ada yang nyelup Ini akan kita didihkan Kalian mau pakai pandan juga Enggak masalah Ini dikasih pandan gitu Aku enggak mau tak kasih Ini pokoknya didihkan itu Sampai gula larut Dan santan panas Dan jangan lupa Terus diaduk Karena kalau enggak diaduk Nanti santannya pecah Ambiar Cukup Sampai santan panas Dan gula larut Ini udah santan panas Gula larut Terus matiin api aja Matiin aja ya Sambil menunggu santannya itu Enggak panas Itu kan pasti panas kan Karena gula larut gitu Nanti kita tunggu Sampai agak Ya anget Kuku Kuku Anget Kuku itu anget Anget Angetnya itu Cuma sedikit aja Enggak panas banget Kita campurkan Disini tepung beras Sama aci Ini aci Atau tapioca gitu Kita campurkan Disini Perbandingannya sama ya Satu banding satu Yaitu 500 gram aci 500 gram Tepung beras Ini kita campur dulu Ya Kalian perlu ingat Pencampuran Santan Dengan tepung Itu harus Santannya itu Enggak panas Alias Anget Sedikit aja Karena ini kan Tepung aci Dan beras Kalau kena panas Nanti dia akan Bereaksi Mateng Berenggember Gitu lah Jangan lupa Untuk menyiapkan Loyang Ini tuh Aku loyang Ukuran 24 Harusnya itu Ukuran 26 atau 28 Cuma Aku loyang 26 atau 28 Itu kayak Disininya Itu sobek Jadi aku pakai Loyang 24 Terus nanti Kalau ada Sisaan adonan Kita taruh disini Dan ini Aku pakai langseng Aku pakai langseng Besar Kayak gini Tuh Ini Nunggu panas Selagi nunggu panas Ini udah Anget Mari kita Akan masukkan Kedalam Tepung Kita akan Masukkan Kedalam Tepung Semuanya Kita aduk Sampai Tidak ada yang Menggerindil Menggerembel Gitu ya Diaduk Sampai rata Boleh Disaring Supaya Bener-bener Tidak ada yang Menggerembel Ya Ini kita aduk dulu Sampai rata Sampai tidak ada Yang menggerembel Ini udah Tersampur Rata Dengan Sempurna Tidak ada Yang menggerembel Gitu kan Tuh Ya Bisa dilihat Habis ini Aku mau bagi Dua Karena Satu Aku mau Warna putih Satunya Warna Orang Ini udah Aku bagi Menjadi Dua Sekarang Mau aku Kasih Pewarna Aku Mau Ini Memberi Warna Orang Karena aku Tidak punya Warna Orang Jadi kita Akan Pakai warna Kuning Dan warna Merah Sudah Ya Kayak Gini Ini Warna Putih Dan Ini Warna Orang Itu Langsung Udah Panas Terima Terima Tidak Terima Setelah Terima Hidrat Terima Tidak Terima Tidak Terima kasih. 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 Sekarang ini kita kukus sampai 30 menit supaya mateng rata, tanek, dan mantep. Tuh, nah ini udah bener-bener, bener-bener apa, udah luber, udah diambang batas kehidupan, tuh. Wah, disana udah meluber tuh, udah, 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 udah cukup ini kita taruh sini aja, disana udah meluber tuh kan, berarti udah pas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting ini. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Semoga terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye